Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan membahas memberikan tutorial tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Ini merupakan kriteria 1.1.2 standar akreditasi bukesmas yang terbaru Tahun 2023 Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor, FKTP Baik kita pahami dulu tentang standar 2.1 Tentang perencanaan terpadu pelayanan UKM Perencanaan pelayanan UKM di bukesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja bukesmas Dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan analisis kebutuhan masyarakat Data, analisis, penilaian kinerja, kemudian juga PISPK dan SPM Jadi maksudnya standar 2.1 ini dalam menyusun perencanaan pelayanan UKM Itu harus disusun secara terpadu ya Yang dimaksud terpadu ini melibatkan lintas program dan lintas sektor Kemudian dalam penyusunannya itu ya Itu harus sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat Juga berdasarkan penilaian kinerja Juga berdasarkan hasil ya PISPK dan juga berdasarkan SPM Itu yang dimaksud dengan standar 2.1 tentang perencanaan terpadu pelayanan UKM Mari kita lihat slide berikutnya Baik sekarang kita pahami tentang kriteria 2.1.2 Perencanaan pelayanan UKM di bukesmas itu memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat Jadi kriteria 2.1.2 ini tentang pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat ini berguna untuk mengatasi permasalahan kesehatan Dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Jadi dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Itu bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat Serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Yang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri Dengan difasilitasi oleh bukesmas Jadi yang dimaksud pemberdayaan masyarakat itu Kegiatannya itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri Bukesmas hanya berfungsi sebagai fasilitator Jadi yang namanya pemberdayaan itu tidak boleh dikerjakan oleh petugas Jadi petugas dalam hal ini hanya sebagai fasilitator Itu yang dimaksud kriteria 2.1.2 Mari kita lihat slide berikutnya Mari kita pahami pokok pikirannya dulu sebelum kita nanti mengerjakan EP-nya Karena kalau pokok pikirannya ini tidak dibaca nanti bisa salah tafsir Kita pahami dulu pokok pikiran yang pertama Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja Setiap pelaksana kegiatan koordinator dan PJUKM Wajib memfasilitasi kegiatan yang berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat Jadi ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan Itu baik pelaksananya, koordinatornya, PJUKM dalam ini Wajib memfasilitasi Jadi memfasilitasi berarti berfungsi sebagai fasilitator Tentang kegiatan berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat Jadi sekali lagi pemberdayaan masyarakat itu adalah Suatu upaya untuk membuat masyarakat Dari tidak tahu menjadi tahu Setelah tahu menjadi mau Setelah mau menjadi mampu Jadi artinya kegiatan itu akhirnya mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri Sedangkan petugas bukesmas itu hanya sebagai fasilitator Itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat Mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang ini Kita lihat pokok pikiran berikutnya Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Yang selanjutnya disebut pemberdayaan masyarakat Adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan Kesadaran dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat Jadi sekali lagi Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat itu adalah Upaya untuk meningkatkan orang dari tidak tahu menjadi tahu Orang menjadi sadar sehingga mau mengerjakan Dan mampu Baik itu untuk individu, untuk keluarga, serta untuk masyarakat Dalam hal apa? Untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan Yang dilaksanakan Dengan cara fasilitasi proses pemecan masalah Jadi masyarakat diajari untuk memecahkan masalah Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif Serta memperhatikan kebutuhan potensi sosial budaya setempat Jadi dalam hal ini Pukesmas sebagai fasilitator itu Mengajari masyarakat Untuk memecahkan masalah Untuk memecahkan masalah Sehingga masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu Bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri Itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat Kita lihat pokok pikiran berikutnya Sekarang strateginya ya Tentang pemberdayaan masyarakat Itu ada strateginya Kita sekarang mempelajari strateginya Strategi apa saja yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Yang pertama adalah Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari masyarakat Jadi masyarakat itu harus dibuat Dari tidak tahu menjadi tahu Setelah tahu menjadi mau Setelah mau menjadi mampu Itu adalah strategi pemberdayaan masyarakat Jadi kita harus melihat masyarakat kita sekarang ini Posisinya ada di mana Kalau sudah mau, sudah tahu Ya kita buat mau Kalau sudah mau kita buat menjadi mampu Kalau sudah mampu ini adalah tujuan yang terakhir Jadi kalau masyarakat sudah mampu mengerjakan pekerjaan sendiri Itu berarti dia sudah berdaya Kemudian berikutnya adalah Peningkatan kesadaran Ini melalui penggerakan masyarakat Jadi masyarakat itu perlu ditingkatkan kesadaran Dari tahu supaya menjadi mau Jadi masyarakat kadang-kadang sudah tahu Tetapi dia tidak mau Ini perlu kita tingkatkan Contohnya orang itu sudah tahu Kalau merokok itu jelek Tapi tetap tidak mau untuk meninggalkan rokok Jadi ini perlu peningkatan kesadaran Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya Sehingga mau melaksanakan sesuatu kegiatan yang baik Kemudian berikutnya adalah Pengembangan dan pengorganisian masyarakat Jadi masyarakat kalau sudah mau Sudah mau bergerak melaksanakan Kegiatan pelayanan kesehatan Maka perlu dikembangkan Dan perlu dibuat suatu organisasi Karena suatu kegiatan itu Kalau diorganisasi menjadi baik Siapa jadi ketua Siapa jadi sekretaris Jadi bendara Seksi-seksinya siapa itu adalah Suatu yang dinamakan pengorganisasian Jadi dengan dibentuk suatu organisasi di masyarakat Maka pelayanan kesehatan di bidang kesehatan itu menjadi lebih baik Berikutnya Strategi berikutnya Yang empat adalah Penguatan dan peningkatan advokasi Yang dimaksud advokasi adalah Mempengaruhi pihak lain Agar pihak lain itu Mau membantu kita Siapa yang perlu diadvokasi Ini pemangku kepentingan Nah pemangku kepentingan ini Misalnya adalah tokoh masyarakat Tokoh agama Kepala desa Kepala dusun Itu perlu diadvokasi Agar Tokoh-tokoh itu Pemangku kepentingan itu Mau membantu kita Itu yang dimaksud advokasi Kemudian yang kelima Peningkatan kemitraan dan partisipasi Dalam melaksanakan suatu kegiatan Kita perlu bekerjasama dengan pihak yang lain Banyak kegiatan yang tidak bisa dikerjakan sendiri Oleh karena itu Dalam melaksanakan suatu kegiatan di masyarakat Perlu di Bentuk kemitraan dan bentuk Partisipasi Ya baik itu dari lintas sektor Lembaga kemasyarakatan Organi kemasyarakatan Dan swasta Kalau semuanya ini sudah Mau membantu Mau berkesehatan dengan kita Nanti pelaksanaan pelayanan kesehatan Di masyarakat itu berjalan lebih baik Berikutnya adalah Peningkatan pemampatan potensi Jadi di daerah itu mempunyai potensi-potensi sendirilah Potensi-potensi yang ada itu Harus ditingkatkan Ya diberdayakan Potensi ini bisa Potensi SDM Potensi Ya sumber daya yang lain Potensi geografi Potensi Misalnya IT Potensi-potensi yang lainnya Jadi Setiap daerah mempunyai potensi sendiri-sendirilah Potensi ini perlu ditingkatkan Dimanfaatkan Agar pelayanan kesehatan di daerah itu menjadi lebih baik Ini adalah strategi-strategi dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kita lihat pokok pikiran berikutnya Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan beberapa tahapan Nah sekarang kita yang tadi strategi Sekarang kita mempelajari tentang tahapan Tahapan dari pemberdayaan masyarakat Tahapannya bagaimana kita pelajari Yang pertama adalah pengenalan kondisi Di desa dan kelurahan Jadi Kalau kita mau melaksanakan suatu kegiatan Menyelesaikan masalah Masalah kesehatan di masyarakat Yang pertama harus kita lalui adalah Mengenal kondisi desa itu Jadi Kalau kita tidak mengenal kondisi desa itu Ya berarti kita tidak akan tahu Masalah kesehatan yang ada di desa itu Jadi langkah pertama adalah Pengenalan kondisi desa atau kelurahan Kemudian yang kedua Survei mawas diri Setelah kita mengenal Dilakukan survei Survei ini bertujuan untuk mencari masalah yang ada di desa itu Jadi dengan survei mawas diri Akan diketahui Akan dikumpulkan Masalah-masalah yang ada di desa itu Berikutnya Musawarah Ya Musawarah di desa Ya Jadi Setelah dilakukan SMD itu perlu dilakukan MMD Ya Oke Nah Dengan musawarah ini tujuannya adalah untuk Menyelesaikan masalah yang Masalah kesehatan yang ditemukan Jadi setelah masalah kesehatan itu ditentukan Perlu dimusawarakan untuk diselesaikan Jadi ini harus mencari solusinya Nah ini di apa Dimusawarahkan di desa dan keluarga Ya Langkah berikutnya adalah Perencanaan partisipasi Ya Jadi kalau sudah dimusawarahkan Ya RTL nya Rencana tindak lanjutnya begini Kemudian dibuat Rencana partisipasi Jadi Untuk melaksanakan Rencana tindak lanjut ini Kita perlu Ya Menggalang semua Ya Lapisan masyarakat ya Semua potensi-potensi di masyarakat itu Perlu kita Ya Daya gunakan ya Supaya nanti Kegiatan itu bisa berjalan dengan baik Berikutnya adalah Pelaksanaan kegiatan Setelah direncanakan Itu baru berikutnya Dilaksanakan kegiatan Nah Pelaksanaan kegiatan ini Dalam melaksanakan kegiatan Harus sesuai dengan rencana Jadi Ini perlu diperhatikan Pelaksanaan kegiatan itu Harus sesuai dengan Perencanaan Makanya Pelaksanaan kegiatan itu bisa baik Kalau perencanaan ini dibuat dengan baik Makanya dalam Langkah yang keempat Perencanaan partisipasi itu Perlu disusun dengan baik Agar Pelaksanaan kegiatan ini Nanti bisa baik Berikutnya adalah Pembinaan kelestarian Jadi Setelah Kegiatan itu bisa Dikerjakan Maka Perlu dibina Agar Kegiatan-kegiatan yang lain Itu juga Segera dikerjakan Jadi Jangan hanya Mengerjakan satu Kegiatan terus berhenti Makanya Perlu dibina Tentang kelestariannya Artinya Masyarakat Secara kontinu Terus melakukan Tahapan-tahapan Pemberdayaan masyarakat Sehingga Masalah-masalah Kesehatan di masyarakat itu Bisa Diselesaikan Kemudian yang ketujuh Adalah Pengintegrasian program Kegiatan Atau Kelembagaan Pemberdayaan masyarakat Yang sudah ada Sesuai dengan Kebutuhan Dan Kesepakatan Masyarakat Jadi Setelah banyak Kegiatan itu Dilaksanakan Maka Semua itu Perlu diintegrasikan Baik program Kegiatan Atau Lembaga-lembaga Yang ada di masyarakat itu Saling bekerjasama Untuk Menyelesaikan masalah-masalah Yang ada di Di masyarakat Jadi itu adalah Proses Pemberdayaan masyarakat Yang tahapannya itu Ada Satu sampai tujuh ini Dengan penjelasan ini Diharapkan Bapak Ibu Paham Tentang bagaimana Cara Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat Kita lihat Slide berikutnya Yang kelima Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Dengan profil Kesehatan Keluarga Atau Prokesga Jadi Dalam membuat Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Harus Terintegrasi Artinya Harus Masuk Kedalam Prokesga Yaitu Profil Kesehatan Keluarga Sesuai Dengan Definisi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Atau Biasa Disingkat Dengan BISPK Jadi Sekali lagi Dalam Merencanakan Pemberdayaan Masyarakat Itu Harus Masuk Dalam Prokesga Dan Sesuai Dengan Program BISPK Ini Maksud Dari Pokok Pikiran Yang Nomor 5 Berikutnya Dalam Pengembangan Atau Pengorganisasian Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dilakukan Dengan Mengupayakan Peran Dan Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Jadi Pengembangan Atau Pengorganisasian Masyarakat Itu Dilakukan Dengan Mengupayakan Peran Peran Fungsi Organisasi Di Masyarakat Jadi Di Masyarakat Itu Kalau Sudah Ada Organisasi Masyarakat Misalnya Post Masyarakat Masyarakat Akhirnya Akhirnya Masyarakat Itu Akan Mampu Itu Nanti Adalah Tujuan Akhir Dari Pemberdayaan Masyarakat Kita Lihat Pokok Pikiran Berikutnya Yang Ketujuh Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dapat Dilakukan Melalui Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Atau UKBM Jadi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Itu Dalam Bentuk UKBM Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Seperti Yang Sudah Berjalan Selami Namanya Pos Yandu Pos Bindu PTM Pos Yandu Lansia Komunitas Peduli Kesehatan Remaja Komunitas Peduli HV AID Komunitas Peduli TB Komunitas Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Dan Kegiatan Yang Lain Baik Itu Di Masyarakat Atau Di Pesantren Dan Di Sekolah Dan Sebagainya Jadi Sekali Lagi Bentuk Dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Itu Adalah UKBM Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Itu Adalah Pokok Pikiran Yang Ketujuh Berikutnya Adalah Kegiatan Fasilitasi Jadi Ini Adalah Tugas Dari Bukesmas Bukesmas Mempunyai Tugas Sebagai Fasilitator Nah Kegiatan Fasilitasi Atau Tugas Dari Fasilitator Itu Apa Hanya Yang Pertama Adalah Melaksanakan Advokasi Dan Sosialisasi Jadi Tadi Sudah Kita Jelaskan Yang Namanya Advokasi Adalah Mempengaruhi Pihak Lain Agar Pihak Lain Mau Mendukung Kegiatan Kita Dan Dilakukan Sosialisasi Sosialisasi Menyampaikan Pesan Pesan Agar Masyarakat Yang Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Advokasi Dan Sosialisasi Itu Kepada Siapa Ya Kepada Masyarakat Lebih Tepatnya Kepada Pemangku Kepentingan Mitra Terkait Untuk Mendukung Ini Penting Jadi Kalau Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Sudah Mendukung Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Ya Nanti Insyaallah Kegiatan Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Yang Kedua Adalah Melakukan Pendampingan Dan Pembinaan Teknis Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Setelah Dilakukan Advokasi Dan Sosialisasi Langkah Berikutnya Adalah Pendampingan Dan Pembinaan Jadi Ini Tugas Fasilitator Jadi Fasilitator Itu Mendampingi Yang Namanya Mendampingi Itu Bukan Mengerjakan Ini Penting Jadi Yang Mengerjakan Itu Tetap Masyarakat Tetapi Fugas Masyarakat Fungsinya Mendampingi Mendampingi Agar Para Kader Para Masyarakat Itu Bisa Melaksanakannya Dengan Sendiri Jadi Kita Fasilitasinya Kemudian Yang Ketiga Adalah Melakukan Koordinasi Dengan Lintas Sektor Dan Pemangku Kepentingan Di Wilayah Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Langkah Berikutnya Dalam Melakukan Koordinasi Jadi Koordinasi Ini Adalah Mencari Kesepakatan Mencari Kesepatatan Dengan Lintas Sektor Dan Pemangku Kepentingan Agar Bisa Bersama Sama Mendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ini Adalah Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Mengembangkan Media Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kegiatan Terkait Dengan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Agar Kegiatan Masyarakat Itu Bisa Dikenal Oleh Masyarakat Secara Luas Perlu Dikembangkan Media Komunikasi Yang Ada Bisa Melalui WA Bisa Melalui Poster Bisa Melalui Macam-macam Agar Masyarakat Itu Bisa Ketahui Jadi Kita Perlu Kembangkan Potensi Potensi Yang Ada Di Daerah Bisa Melalui Media Sosial-sosial Yang Sekarang Sudah Berkembang Itu Kita Manfaatkan Untuk Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Kemudian Yang Kenam Adalah Melakukan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Jadi Pendamping Ini Kan Sebagai Fasilitator Jadi Fasilitator Ini Juga Perlu Kita Bekali Dengan Ilmu Yang Cukup Sehingga Dia Kompeten Sehingga Dia Mampu Untuk Mendampingi Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Ini Penting Untuk Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendamping Atau Fasilitator Baik Kita Lihat Pokok Pikiran Berikutnya Masih Lanjutannya Kegiatan Fasilitasi Adalah Melakukan Dan Memfasilitasi Edukasi Kesehatan Jadi Masyarakat itu Perlu Di Edukasi Dibuat Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Tentang Kesehatan Kalau Masyarakat Sudah Tahu Tentang Kesehatan Nanti Juga Kita Edukasi Lagi Supaya Dia Mau Nanti Kalau Sudah Mau Melaksanakan Kesehatan Diedukasi Lagi Supaya Dia Mampu Nanti Kalau Sudah Mampu Berarti Masyarakat Itu Bisa Kita Katakan Sudah Berdaya Artinya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Itu Berhasil Berikutnya Adalah Menggerakkan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Masyarakat Awalnya Itu Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Setelah Tahu Dibuat Menjadi Mau Nah Mau Ini Harus Digerakkan Jadi Kita Harus Menggerakkan Masyarakat Agar Mau Ikut Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Misalnya Dalam Posyandu Orang Itu Sudah Tahu Bahwa Posyandu Itu Penting Tapi Kadang-kadang Tidak Mau Hadir Itu Makanya Perlu Kita Gerakkan Gerakkan Ini Dengan Berbagai Macam Cara Kita Gunjungan Rumah Dengan Diajak Atau Diumamkan Bagaimana Caranya Supaya Orang Itu Mau Datang Ke Pelayanan Kesehatan Itu Dengan Cara Menggerakkan Masyarakat Kemudian Berikutnya Kalau Kegiatan Sudah Berjalan Maka Perlu Dilakukan Pencatatan Dan Pelaporan Jadi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jika Sudah Berjalan Sekali Lagi Kegiatannya Itu Perlu Dicatat Perlu Didokumentasikan Sehingga Nanti Bisa Dilihat Hasilnya Dan Perlu Dilaporkan Dilaporkan Kemana Dilaporkan Ke Bukesmas Nanti Bukesmas Melaporkannya Ke Dinas Kesehatan Dan Itu Harus Dilakukan Secara Berkala Kemudian Yang Kesepuluh Kegiatan Itu Perlu Dipantau Perlu Dimonitoring Yang Dimaksud Monitoring Adalah Melihat Apakah Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Rencana Atau Belum Kalau Tidak Sesuai Dengan Rencana Segera Kita Lakukan Perbaikan Juga Perlu Kita Evaluasi Yang Kita Evaluasi Adalah Hasilnya Apakah Hasilnya Ini Sudah Sesuai Dengan Target Atau Belum Nanti Kalau Belum Sesuai Dengan Target Berarti Perlu Dilakukan Upaya Upaya Untuk Meningkatkan Kegiatan Itu Ini Adalah Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Masih Kita Lihat Berikutnya Pokok Pikiran Berikutnya Yang Kesembilan Kegiatan Fasilitasi Yang Dimaksud Itu Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Perbaikan Dan Evaluasi Jadi Dalam Rangka Memberikan Fasilitasi Jadi Tugasnya Fasilitator Itu Mendampingi Dalam Rangka Apa Fasilitator Itu Mendampingi Mulai Dari Perencanaan Kalau Perencanaan Sudah Dilaksanakan Kalau Sudah Dilaksanakan Perlu Dimonitor Perlu Dilakukan Monitoring Perlu Dilakukan Perbaikan Dan Kalau Sudah Selesai Perlu Dievaluasi Jadi Kegiatan Fasilitator Ini Dimulai Dari Awal Sampai Akhir Mulai Dari Perencanaan Sampai Evaluasi Dalam Hal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Itu Adalah Pokok Pikiran Yang Kesembilan Mari Kita Lihat Berikutnya Yang Sepuluh Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Itu Harus Tergambar Artinya Harus Masuk Dalam RUK Dan RPK Jadi Pemberdayaan Masyarakat Kalau Tidak Masuk RUK Dan RPK Berarti Nanti Tidak Ada Biaya Kalau Tidak Ada Biaya Biasanya Tidak Dikerjakan Makanya Dalam Hal Mau Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ya Kegiatan Itu Harus Masuk Tergambar Artinya Masuk Dalam RUK Jadi Diusulkan Dan Harus Masuk Dalam RPK Sehingga Nanti Kegiatan Pemberdayaan Itu Bisa Dikerjakan Itu Maksudnya Seperti Itu Mari kita Lihat Slide Berikutnya Baik Sekarang Kita Sudah Sampai Ke Elemen Penilaian Jadi Ada Beberapa EP Dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Kita Pelajari Satu Persatu Kita Lihat Elemen Penilaian Yang Pertama Jadi Yang Pertama Terdapat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Dituangkan Dalam RUK Dan RPK Bukesmas Termasuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber Dari Suadaya Masyarakat Dan Sudah Disepakati Bersama Masyarakat Sesuai Dengan Kebijakan Prosedur Yang Ditetapkan Jadi Maksudnya Adalah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Itu Harus Masuk Di RUK Dan RPK Jadi Bapak Ibu Nanti Kalau Dipesmas Kewada Saat Survei Ini Harus Bisa Membuktikan Bahwa Kalau Ditanya Apakah Pemberdayaan Masyarakat Disini Sudah Jalan Sudah Nah Buktinya Bahwa Kegiatan Itu Harus Masuk Di RUK Dan RPK Jadi Bapak Ibu Nanti Menunjukkan Di RUK Itu Ada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Di RPK Juga Ada Pemberdayaan Masyarakat Itu Yang Dimaksudkan Dalam EP Ini Yang Diminta Adalah R D Dan W R Ini Regulasi D Dokumen Dan W Ini Wawancara Makanya Bapak Ibu Harus Tahu Regulasi Apa Yang Diperlukan Dokumen Apa Yang Diperlukan Dan Wawancara Apa Yang Diwawancarai Siapa Yang Diwawancarai Kita Belajari Dulu Yang Regulasi Jadi Untuk Memenuhi EP Yang Pertama Ini Regulasinya Yang Perlu Kita Siapkan Apa Yang Pertama Adalah Kita Perlu Membuat SK Yaitu SK SK Kepala Pukus Mas Tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kegiatan Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Ini Perlu Di SK Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Perlu Dibuat SOP SOP Tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jadi Setelah Dibuatkan SK Juga Perlu Dibuatkan SOP Yaitu SOP Tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Perlu Dibuatkan KAK KAK Tentang Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jadi Regulasinya R nya Ini Ada Tiga Yang Bapak Ibu Harus Buat Satu Tentang SK Dua Tentang SOP Dan Tiga Tentang KAK Ini Untuk Memenuhi EP Yang Pertama Mari Kita Lihat Sekarang Dokumen Apa Yang Bapak Ibu Harus Siapkan Dokumen Yang Pertama Dokumen RUK Dan RPK Bapak Ibu Setiap Tahun Membuat RUK Dan RPK Yang Dimaksud Disini Adalah Bapak Ibu Harus Membuktikan Bahwa Di Dalam RUK Dan RPK Itu Harus Ada Bukti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Disini Adalah Yang Dimaksud Mengakomodir Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Mengacu Pada Pokok Pikiran Termasuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber Dari Swadaya Masyarakat Jadi Maksudnya Seperti Tadi Jadi Bapak Ibu Nanti Menunjukkan RUK Dan RPK Ini Adalah Kegiatan Yang Ada Hubungannya Dengan Pemberdayaan Masyarakat Nanti Distabilo Supaya Nanti Membacanya Lebih Mudah Kemudian Dokumen Yang kedua Yang perlu Adalah Bukti Kesepakatan Kesepakatan Ini Kan Dilakukan Dengan Cara Koordinasi Koordinasi Kan Dilakukan Dengan Cara Rapat Berarti Kalau Bapak Ibu Melakukan Rapat Bukti Kesepakatannya Itu Nanti Uang U U Undangan Kemudian A Absensi Daftar Hadir Kemudian Notulen Dan G Gambar Jadi Untuk Bukti Kesepakatan Jika Dilakukan Dengan Rapat Buktinya Adalah Undangan Absensi Notulen Dan Gambar Atau Foto Ini Adalah Bukti Pelaksanaan Kegiatan Baik Berikutnya Tentang Wawancara Nah Bapak Ibu Juga Untuk Memenuhi EP Yang Pertama Siapa Yang Diwawancarai Dan Itu Diwawancarai Tentang Apa Nah Ini Bapak Ibu Harus Tahu Jadi Yang Diwawancarai Nanti Kepala Pukasmas PJ 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 UKM Koordinator Kemudian Pelaksana Dan Masyarakat Jadi Nanti Surveyor Nya Itu Wawancara Ini Banyak Bisa Kepala Pukasmas Bisa PJ UKM Bisa Koordinator UKM Bisa Pelaksana UKM Dan Masyarakat Ini Semuanya Bisa Diwawancarai Diwawancarai Tentang Apa Diwawancarai Ya Yang Terkait Dengan RUK Dan MPK Ya Ini Tentang Yang Kalau Ditanyai RUK RPK Ini Berarti Pala Pukasmas PJ UKM Koordinator UKM Pelaksana UKM Yang Memuat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kalau Masyarakatnya Mungkin Ditanya Pernah Nggak Diajak Untuk Membuat RUK Pernah Nggak Diajak Untuk Membuat RPK Atau Ditanya Pernah Nggak Dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nah Ini Kalau Masyarakatnya Bilang Tidak Tahu Nah Berarti Itu Hasilnya Nanti Kurang Baik Tapi Kalau Masyarakatnya Oh Sering Disini Sering Kami Sering Diajak Ke Rapat Dipukasmas Itu Menunjukkan Wawancaranya Mendapatkan Nilai Yang Baik Nah Ini Bapak Ibu Yang Ada Dipusas Perlu Menyiapkan Ini Baik Kita Lihat EP Yang Berikutnya EP Yang Kedua Terdapat Bukti Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Itu Perlu Dilibatkan Nah Buktinya Itu Nanti Diminta Bukti Ini Tentang Apa Tentang Perencanaan Tentang Pelaksanaan Perbaikan Dan Evaluasi Jadi Mulai Dari Awal Dan Sampai Akhir Itu Bukti Bukti Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan Pelaksanaan Perbaikan Dan Evaluasi Itu Perlu Dibuktikan Nah Makanya Dalam EP Yang Kedua Ini Yang Diminta Adalah Dokumennya Dan Wawancara Sekarang Dokumennya Apa Untuk Memenuhi EP Yang Kedua Mari Kita Belajari Yang Pertama Bukti Pelaksanaan Pelaksanaan Keterlibatan Masyarakat Bapak Ibu Harus Membuktikan Ini Banyak Jadi Kalau Perencanaan Membuat Perencanaan Misalnya Dengan Cara Rapat Berarti Buktinya Itu Uang Sekali Lagi Undangan Absensi Not to Land Dan Gambar Kemudian Kalau Pelaksanaan Pelaksanaannya Misalnya Kegiatan Di Luar Gedung Nanti Pembuktiannya Itu Bisa Lewat Buku Harian Atau Buku Kegiatan Begitu Juga Bukti Tentang Monitoring Evaluasi Bapak Ibu Harus Membuktikan Bahwa Masyarakat Itu Ikut Serta Ini Makanya Bukti Pelaksanaannya Bapak Ibu Bisa Melihat Video Tentang Implementasi PDCA Disitu Nanti Dijelaskan Cara Membuktikan Yang Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Perbaikan Evaluasi Ini Sudah Kita Buatkan Video Tentang Implementasi PDCA Silahkan Bapak Ibu Untuk Menonton Sehingga Nanti Bapak Ibu Paham Untuk Membuktikan Bukti Pelaksanaan IP Yang Pertama Ini Kemudian RPK Yang Memuat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Ini Hanya Menunjukkan Bukti Bahwa Di RPK Telah Ada Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Bukti Keterlibatan Masyarakat Mulai Dari Perencanaan Perbaikan Dan Evaluasi Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Jadi Yang Buktinya Ini Banyak Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Jadi Tentang Monitoring Dan Evaluasi Bapak Ibu Sudah Kita Buatkan Video Tentang Perbedaan Monitoring Dan Evaluasi Cara Melaksanakannya Cara Membuat Buktinya Nanti Sudah Ada Videonya Bapak Ibu Tinggal Melihat Videonya Nanti Paham Tentang Bagaimana Caranya Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Baik Sekarang Ini Dokumennya Sekarang Kita Lihat Wawancaranya Wawancaranya Siapa Yang Diwawancarai Yaitu Kepala Bukesmas PJ UKM Koordinator UKM Pelaksana UKM Dan Masyarakat Jadi Sekaligi Yang Diwawancarai Juga Banyak Bisa Kepala Bukesmas PJ UKM Koordinator UKM Pelaksana UKM Dan Masyarakat Kemudian Diwawancarai Tentang Apa Yaitu Pengalian Informasi Terkait Keterlibatan Masyarakat Keterlibatan Masyarakat Ini Mulai Apa Jadi Mulai Perencanaan Pelaksanaan Perbaikan Dan Evaluasi Jadi Nanti Misalnya Masyarakat Ditanya Apakah Bapak Ibu Pernah Diajak Rapat Di Kosmas Untuk Membuat Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nanti Tergantung Jawabannya Kalau jawabannya Ya saya Pernah Hadir Kalau Seperti Itu Nanti Berarti Proses Wawancaranya Berjalan Baik Ini Tentang Wawancaranya Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Menyiapkan Ini Untuk Melengkapi EP Yang Kedua Mati Kita Lihat EP Berikutnya Yang Ketiga Dilakukan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Itu Setelah Kita Laksanakan Maka Perlu Dilakukan Evaluasi Yang Dimaksud Evaluasi Adalah Membandingkan Antara Target Dan Cakupan Kalau ada Kesenjangan Berarti Perlu Ditindak Lanjuti Ini Yang dimaksud Yang diminta Di EP Yang ketiga Ini adalah Dokumen Dan Wawancara Sekarang Kita Lihat Dokumen Dokumen Apa Yang Perlu Disiapkan Yang Pertama Adalah Bukti Hasil Evaluasi Kegiatan Jadi Dalam Pelaksanaan Evaluasi Itu Harus Ada Buktinya Tentang Bukti Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Video Tentang Perbedaan Monitoring Dan Evaluasi Disitu Sudah Ada Cara Untuk Melakukan Evaluasi Jadi Sekali Lagi Evaluasi Ini Membandingkan Target Dan Cakupan Setelah Ada Kesenjangan Dibuat Analisis Dicarik Penyebabnya Kemudian Dibuat Rencana Tindak Lanjut Ada Videonya Tersendiri Bapak Ibu Silahkan Melihat Tentang Perbedaan Monitoring Dan Evaluasi Atau Tentang Evaluasi Kegiatan Nanti Bapak Ibu Akan Paham Tentang Bagaimana Cara Membuktikan Evaluasi Kegiatan Ini Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bukti Hasil Tindak Lanjut Jadi Setelah Dievaluasi Itu Ada Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjutnya Harus Dikerjakan Mengerjakan RTL Itu Namanya Menindak Lanjuti Menindak Lanjuti Nanti Perlu Bukti Buktinya Apa Tergantung Kegiatannya Kalau Kegiatannya Berupa Pertemuan Nanti Buktinya Uang Jadi Undangan Absensi Notulen Dan Buktinya Itu Adalah Pake Buku Bantu Atau Buku Kegiatan Itu Adalah Cara Membuktikan Tentang Tindak Lanjut Ini Seharapkan Bapak Ibu Paham Untuk Memenuhi EP Yang Ketiga Ini Tentang Dokumen Sekarang Tentang Wawancara Baik Yang Wawancara Siapa Yang Diwawancarai Yang Diwawancara Adalah Kepala Pugusmas PJ UKM Koordinator UKM Dan Pelaksana UKM Ini Yang Diwawancarai Tidak Ada Masyarakat Jadi Yang Diwawancara Ini Kepala Pugusmas PJ UKM Koordinator UKM Dan Pelaksana UKM Diwawancarai Tentang Apa Ini Penggalian Informasi Terkait Keterlibatan Masyarakat Jadi Masyarakat Tadi Kan Harus Dilibatkan Terutama Ini Dalam Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Jadi Nanti Bapak Ibu Harus Membuktikan Bahwa Pelaksanaan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Ini Melibatkan Masyarakat Bagaimana Caranya Membuat Dokumen Sekali Lagi Bapak Ibu Perlu Melihat Video Tentang Perbedaan Evaluasi Perbedaan Monitoring Dan Evaluasi Disitu Nanti Diberikan Contoh Tentang Bagaimana Cara Melibatkan Masyarakat Juga Bapak Ibu Sekali Lagi Perlu Melihat Video Yang Berjudul Implementasi PDCA Disitu Nanti Bapak Ibu Akan Dijelaskan Caranya Melibatkan Masyarakat Membuktikan Masyarakat Terlibat Bagaimana Disitu Dijelaskan Dengan Contoh Contohnya Silahkan Bapak Ibu Lihat Terima Terima kasih Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jika Video Ini Bapak Ibu Anggap Baik Jangan Lupa Beri Kami Like Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Subscribe Agar Bapak Ibu Tidak Ketinggalan Kalau Kami Mengupload Video Yang Baru Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Jelas Tolong Ditulis Di Komen Dan Kalau Bapak Ibu Pengen Dibuatkan Materi Sesuai Yang Diinginkan Tolong Bantu Kami Untuk Share Video Ini Kepada Saudara Saudara Kita Yang Lain Agar Saudara Saudara Kita Yang Lain Itu Ikut Menikmati Manfaat Video Ini Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Mari Kita Akhiri Tutorial Kali Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh